Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman atau om-om barangkali yang punya problem masalah tentang pelek motor yang biasanya hidup di kawasan pantai ini kalau sudah nieng seperti ini atau karaten ini sulit dibersihkan menggunakan air ya dan ini masih tertinggal kotoran-kotoran yang tanda-tandanya akan korosi oke guys jangan risau karena untuk membersihkan ini sangat mudah sekali yaitu menggunakan bahan-bahan yang sudah tersedia di dapur pertama yang kita lakukan kita hanya menyediakan sunlake cairan ini yaitu sunlake ini adalah cairan sunlake yang sudah dikasih tambahan air ya kemudian ada pasta gigi dengan merek tepsoden atau yang lainnya yang penting pasta gigi kemudian kita sediakan tempat untuk mencampurnya yaitu menggunakan plastik bekas tetek mengek yang penting di sekitar kita banyak guys ya oke untuk selanjutnya jangan lupa kita sediakan pasta gigi kalau kita punya pasta gigi jangan dibuang karena ini sangat bermanfaat sekali ya guys oke kita akan melakukan pencampuran dan kita akan melakukan pempraktekan oke guys namun untuk sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel kami terus bisa berkembang oke teman-teman untuk mempraktekannya hanya sederhana sekali yaitu kita akan mencampur ini sunlake ya sunlake ini yang sudah kita kasih air kemudian kita tuangkan saja secukupnya atau barangkali kita menggunakan takaran sendok ya gitu sekitar 3 sendok saja namun ini karena barangnya sangat sederhana sekali kita ukurannya juga tidak terlalu prestis kita hanya mengira-ngira saja juga enggak masalah kemudian kita tuangkan lagi satu pelototan saja yaitu pepsoden yang kemudian kita aduk ya nah seperti ini ya guys ya kemudian kita aduk sampai rata setelah rata sampai berbusa oke guys ya dan hasilnya seperti ini guys ya hasilnya seperti ini sangat sederhana sekali dan apabila anda ada barang-barang di dapur seperti ini ini sangat mudah sekali kita manfaatkan untuk membersihkan barang-barang yang sudah akan mengalami korosi pada besi ya guys oh iya guys ya oke sebelum saya teruskan untuk mempraktekannya silakan like komentar subscribe-nya ya bro agar channel kami terus bisa berkembang dan bisa membantu kami terus melakukan inovasi yang sangat sederhana oke guys ya oke kita akan melakukan saja proses proses pempraktekannya yaitu membersihkan noda naik bekas daripada korosi yang disebabkan oleh air asin terutama untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang biasa memakai motor di kawasan pantai akan bisa menyebabkan korosi pada pelgnya ya oke terima kasih kita akan melakukan saja proses pempraktekannya guys oke teman-teman ini adalah hasil daripada pengroposan atau karatan yang disebabkan oleh air asin yang biasa motor ini melalui kenangan air rock dan ini bisa menyebabkan korosi yang sangat kalau dibiarkan juga akan merusak ya oke kita akan melakukan saja proses pempraktekannya guys oke teman-teman disini adalah korosi yang sangat kalau dibiarkan juga nanti kalau kita serbeti pakai kain ini masih tertinggal korosi-korosinya yang ada disini dan sulit untuk dibersihkan ya walaupun dikosok nanti kalau sudah menyebabkan naik ini sulit untuk dibersihkan kemudian setelah kita menggunakan sayuran ini yaitu menggunakan sayuran eee 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 jadi setelah kita menggosok-kosokan seperti ini terus menerus kalau kotoran yang biasa itu sempat bersih ya namun untuk yang korosi disebabkan oleh air asin biasanya akan sulit untuk dibersihkan dengan air biasa atau dengan serbet ya tidak bisa oke setelah kita gosok-kosok kemudian kita akan setelah kita menggosok-gosokkan berulang-ulang kemudian kita akan bersihkannya dengan serbet ya untuk awal yang pertama ini sudah kelihatan kemudian maksudnya sudah kelihatan disini ya namun untuk awal yang pertama memang seperti ini kemudian yang kedua kita gosok lagi ke kita akan melakukan proses pembersihan dengan menggunakan alat yang sederhana ini anda bisa lihat sendiri untuk sebelah yang sini yang kita praktekkan ya oke dan ini sudah kelihatan gincong-gincong sekali ya guys ya dan kerak-kerak daripada korosinya sudah mulai luntur oke kemudian kita akan putar lagi kita bersihkan semua saja oke guys kita akan melakukan pembersihan semua maka pempraktekan ini benar-benar bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain namun hasilnya juga sangat memuaskan hanya karena bahan-bahan yang sudah kita peroleh di dapur ya guys ya tidak hanya pelek saja atau parangkali ee... underdill yang ada pada motor yaitu ee... aluminium ini bisa dibersihkan juga menggunakan ini guys ya agar lebih gincong dan kinis-kinis guys ya ini tapi kita praktekkan saja seperti ini guys ya dan sangat sederhana sekali ini guys ya ini cairan yang super aja ya hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur kita bisa membersihkan perabot motor ini sangat cepat sekali guys ya ini sudah kusam sekali namun setelah kita melakukan proses pengkosro-kosroan seperti ini ini bisa sangat manfaatkan dan Anda bisa lihat ini juga bersih kerak-keraknya juga pada hilang seperti ini nah ini ya guys ya ini menggunakan ferbet yang apa adanya saja tidak menggunakan ferbet yang bersih namun hasilnya juga luar biasa Anda bisa lihat sendiri ini guys ya dari pelek sampai ini kita bersihkan ini sudah membuktikan bahwa cairan yang ajaib ini bisa kita gunakan hanya menggunakan cairan yang mudah didapat namun bisa sangat cepat oke guys jangan lupa tonton video ini silahkan nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ini tidak pakai sulap menulap guys tapi ini memang fakta guys ya oke terima kasih guys oke teman-teman setelah kita lakukan proses pempraktekan tadi dan ini hasilnya sangat kinclong sekali dan noda karatannya juga pada hilang semua dan Anda silahkan selamat mencoba jangan lupa bantu kami like, komen, dan subscribe, atau share ya agar channel kami terus bisa berkembang terima kasih guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati